hai 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 hello gaes welcome back channel amg gaming di video kali ini saya akan membahas bug advan server bisa main klasik ya guys ya Nah Nah ini bugnya ini terbaru ya, ketika update juga membuat akun advanced server ini juga berbeda ya, sedikit saya udah kasih tau tutornya terbaru cara membuat akun advanced server ya setelah update. Nah disini saya membuat akun orang lagi juga, namanya tadi siapa nih, namanya Blaze ya. Oke nah disini itu bugnya nggak bisa main klasik ya, nah pertama kan membuat akun kayak gini, kita skip. Lalu kita pencet OK, lalu lanjutkan. Nah kalau yang kemarin itu kan setelah level 3 kayak gini harus membeli hero Eudora ya, disuruh membeli hero Eudora. Nah disini tutorialnya jadi kayak gini ya guys ya, kenapa berbeda nih, harus pencet tuh, harus dipencet disuruhnya disitu ya, yang ada tanda tangan mencet kayak gitu. Nah kalau kita pencetnya itu nggak ada apa-apanya. Nah kalau kita main klasik juga nggak bisa mulai ya, nggak bisa mulai gamenya ya guys ya. Ini saya juga masih belum ngerti kenapa nih advanced server ngebug kayak gini ya guys ya. Apakah gara-gara update, advanced server ini dibatasi ya, jadi nggak bisa membuat akun lagi di advanced server. Saya belum tahu nih cara mengatasi bug-nya ya guys ya. Nah ini saya ini beneran berada di advanced server ya. Kalau advanced server itu tandanya kayak gini ya guys ya. Ada pembelian yang kayak gini, bisa beli diamond gratis ya kalau di advanced server itu. Nah ini tandanya kalau kita berada di advanced server. Nah coba kita beli hero Eudora ya, apakah bisa? Oke kita beli hero Eudora dulu. Nah oke setelah beli hero Eudora kita coba relog ya, kita login kembali. Oke kita coba relog bentar. Oke kita cepatin aja ya biar nggak terlalu lama videonya. Nah oke disini saya udah relog. Nah tutorial yang kayak gini masih ada loh. Tutorial yang kayak gini masih ada nih, saya bingung nih. Harus pencet itu yang disuruh, yang diperintahkan ya. Kalau kita skip tutorialnya itu nggak bisa nih. Kita kembali tuh saat ini anda dalam tutorial mode ya. Anda tidak dapat menggunakan tombol kembali. Kalau kita pencet juga nggak ada pengaruh apa-apa ya. Nah masih nggak bisa main klasik ya guys ya. Ini nggak bisa naikin level loh. Kalau kayak gini nggak bisa main klasik. Waduh muntun, apakah ini sudah nggak bisa lagi membuat akun advanced server ya. Sudah dibatasi penggunanya advanced server. Jadi tidak boleh lagi membuat akun baru ya guys ya. Nih malah ngebak kayak gini lagi. Aduh cocok. Oke kita kembali aja. Kenapa jadi hitam kayak gini. Kenapa jadi hitam kayak gini. Oke kita kembali. Nah kita coba tes untuk ganti akun ya. Ganti akun ke akun advanced server yang udah saya bikin dulu ya atau lama. Nah oke kita disini coba ganti akun. Ganti akun itu tetap bisa ya. Ganti akun itu tetap bisa. Jadi kalian tenang aja nggak bakalan nge-stuck atau nge-stuck di advanced server ya. Kalian bisa ganti akun ya. Namun tadi cuma nggak bisa itu main klasik aja. Oke disini kita coba untuk login lagi ya. Apakah bisa nih. Oke bentar masih loading. Apakah tutorialnya masih ada yang kayak tadi. Nah disini tutorialnya masih ada ya. Kalau kita pencet juga nggak ada perubahan apa-apa. Malah ngebak ya. Kalau main klasik ya nggak bisa ya. Main PSI, ranked juga nggak bisa. Tapi kalau kita ganti akun itu bisa aja. Kita ganti server ya. Oke jadi disini kita langsung aja ganti ke akun advanced server yang udah lama ya. Nah ini dia akun advanced server saya yang udah lama saya bikin ya guys ya. Nah ini advanced server itu tandanya seperti ini. Ada yang namanya penukaran coin gini ya. Bisa ditukarkan dengan diamond gratis di advanced server. Nah ini dia akun saya yang udah lama saya bikin. Levelnya itu udah level 26 ya. Kalau kita main klasik itu bisa ya guys ya. Tuh kalian lihat nih kita mulai game. Nah bisa main klasik ya. Kalau advanced server yang dulu. Sedangkan kalau kita membuat akun advanced server yang baru. Itu nggak bisa main klasik ya guys ya. Itu saya masih bingung kenapa. Bugnya itu dimana saya belum tahu cara atau solusinya ya guys ya. Nah oke jadi kemungkinan sampai disini aja pembahasan bug. Nggak bisa main klasik ya di akun advanced server yang baru ya guys ya. Nah kalau gitu bye bye. Sub indo by broth3rmax